Umroh backtracker 12 jutaan, bulan ramadhan april 2023 part 1 budget Untuk tiket pesawatnya, aku beli dari Saudi Airlines Ini adalah tiket pesawat dengan tujuan akhir Istanbul yang transit di Madinah teman-teman Untuk visanya sendiri, itu dikasih dari Saudi Airlines, udah input di tiket Aku dapet visa transit dan bisa dipakai untuk umroh selama 4 hari Hotelnya aku pesen dari Agoda, aku pesen cuma 2 kali teman-teman, 1 kali di Mekah dan 1 kali di Madinah Terus untuk makannya sih, rata-rata disana bisa sharing karena pushnya tuh gede banget Jadi kalian bisa lebih untuk berhemat Terus kemana-mana aku pake taksi online karena dia harganya lebih murah teman-teman Daripada kalian pake taksi konvensional Dan untuk menghemat penginapan, aku naik bis malem antara Madinah ke Mekahnya Bisnya lumayan nyaman loh teman-teman Untuk internetnya sendiri, aku pake esim dan ini cukup sangat membantu dan murah Kemudian antara perjalanan dari bandara ke kotanya, aku naik dari Madinah Bus teman-teman Nah sekian teman-teman, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek link yang ada di Bioko Terima kasih